Marakurak Kabupaten Tuban terpujur kaku di kamar jenazah rumah sakit umum Dr. Kusma Tuban. Pemuda berusia 21 tahun ini tewas saat sedang bekerja di kawasan tambang PT. Semen Indonesia, Desa Karanglo, Camatan Krek, Kabupaten Tuban. Sejumlah keluarga yang mendapat kabar kematian korban merasa terpukul. Bahkan kakak korban terus menangis hingga nyaris pingsan saat menyaksikan adiknya sudah tak bernyawa. Para kerabat pun menenangkan wanita parubaya ini. Kecelakaan kerja ini bermula saat korban mengganti oli sebuah alat berat di lokasi tambang PT. Semen Indonesia. Seperti biasa, pekerja mekanik di bawah PT. United Tractor Semen Gresik ini bekerja sendirian. Namun naas, sebuah truk yang sedang diparkir di tanjakan tergelincir. Truk melaju menuju ke arah korban dan menggencet tubuhnya. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi kepala pecah. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke kamar jenazah untuk diotopsi. Sementara, sejumlah polisi langsung terjun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dion Fajar Arianto, Tuban.